Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalo lah mereka kemudian berekspresi Pemerintah gak perlu takut Masa takut sama pentasnya butet Kulihalahumah malikal mulki Tukti mulka mantasya Watan ziul mulka mi mantasya Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki Negara tidak berdagang dengan rakyat Negara tidak pelit dengan rakyat Negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya Sebagai orang tua bagi anak-anaknya Sebagai abah bagi anak-anaknya semua Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Industri Maju Minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies, Pak Muhyemin dan Paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhyemin, Pak Ganjar, Prof. Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri Kita berjuang untuk bangsa Indonesia Kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia Kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan Yang punya rekam jejak masalah korupsi Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai sebuah era baru Indonesia Era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan No one left behind Terima kasih rakyat untuk Indonesia yang lebih baik Hei polisi Jangan lagi intimidasi rakyatku Hei tentara Jangan lagi intimidasi rakyatku Selamat malam Anda menyaksikan catatan demokrasi Rasanya adem sekali ketika melihat para calon presiden berpegangan tangan Semuanya bersalaman ketika di akhir debat kelima capres Ini ada narasi yang bagus sekali sebenarnya yang dibuat oleh pemangku program catatan demokrasi Kita bacakan sama-sama ya Maria Usai sudah kompetisi adu narasi Serangan di podium terakhir Dianggap tidak ganas lagi Kini bukan masalah nyali Tapi bagaimana mencitrakan giri Sedap banget ya Maria Nah itu dia Karena kalau kita lihat di debat kemarin Memang mungkin juga betul juga Ada yang mengatur emosi Mengatur hati Khawatir nanti di jab sebagai pembuli Begitu ya Gimana Anda melihat pada saat kemarin jadi moderator begitu tidak? Atmosfernya kita tunggu-tunggu Kapan panasnya Eh sampai air ternyata Semuanya berlangsung adem ayam Dan juga kondusif Ya karena kurang 8 hari lagi ya Andro Nanti semua keputusan ada di tangan Anda Pemilih pada saat 14 Februari mendatang Tapi pertanyaannya Sisa-sisa abu di siapa yang akan ditembakkan oleh masing-masing calon Untuk merebut hati pemilih Hingga di TPS nanti kita akan bahas tuntas Di catatan demokrasi malam hari di Pemirsa Dan kami juga akan melibatkan mahasiswa yang hadir dari Institut Bisnis dan juga komunikasi Suwadaya Jakarta Timur Cepuk tangannya mana teman-teman 8 hari lagi sudah tahu kan mau milih siapa Sudah tahu? Jangan disebutin disini Cukup nanti dibocorkan di bilik suara saja teman-teman ya Langsung saja Kalau gitu kita perkenalkan satu-satu ada Bang Mas Sinton Pasarimu Juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud Selamat malam Bang Selamat malam Bang Mas Sinton pakai batik rapi banget malam hari ini Baru kali ini lihat nih kayaknya Iya Indonesia Beda dengan di poster-poster ramas panduk Beda Bang ini fotonya Bang Itu lagi kampanye Itu lagi kampanye Dan juga diselahnya ada Bang Muhammad Romah Buzi Jubir TPN Ganjar Mahfud Assalamualaikum Mas Romi Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amirsa TV Dimanapun berada Gus Romi kami penasaran ini Jaketnya bordilnya tulisan apa saja sih ini Ini lama banget di bordilnya nih Soalnya banyak banget Digitalisasi birokrasi ini tulisan apa? Semua program utama Mas Ganjar dan Pak Mahfud Ada di sini Digitalisasi birokrasi Satu keluarga miskin Satu sarjana Satu desa Satu vaske Satu nakes Sambil berbalik Gus Aduh Sat setiga Ganjar Mahfud Insya Allah Dua putaran kita akan berjaya Dapatkan Di nomor berikut ini jaketnya Tapi kalau Tapi kalau dibat ke TV Nggak perlu bawa catatan Tapi kalau dilihat dari sisi opsi malah cocoknya sama sebelahnya Sama Gus Jassil Ulpapahit Asisten pelatih tim RAS Adis Muhaimin Selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau Gus Jassil Makna lebah ini apa Gus? Ini lebah apa Gus? Ini perubahan Amin ingin menjadi lebah Yang memberikan manfaat Yang memberikan obat untuk Indonesia Menyengat loh ya lebahnya Oh kalau diganggu Kalau enggak enggak Kalau enggak diganggu Kalau enggak diganggu aman Kalau JF Satu JF Ini nomor urut saya Nomor urut satu Jassil Ulpapahit Ini pesan untuk Dapil Pilek pilpres berbarengan Itu dia Yang tengah Nah kalau yang tengah ini agak susah nih ya Kita unboxing bajunya ya Out of fit of the day-nya Pakai blazer kayak presenter juga ya malamnya Assalamualaikum Salam satu perubahan Salam satu perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Gipin Dapin partai Kecil Bang Daniel malam hari ini Penampilannya beda sekali Kami enggak tahu Apakah karena lampu kami terlalu silau Bang Daniel dengan kaca mata hitam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya mohon maaf dengan sangat Karena mata saya membengkak Karena alergi tadi barusan Jadi salah makan obat Untung abang hadir Terima kasih bang Kami khawatir Kalau abang udah alergi Soalnya ngeri kemana-mana ya Sehat selalu buat bang Daniel Terima kasih Kemudian bang Fahri Hamzah Assalamualaikum bang Fahri Hamzah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Boleh bang pamer dikit bang Itu logo kartunya gambar abang apa bukan itu bang Kok agak beda bang fotonya bang Kari kartunya coba sambil di zoom Ini buat tim sukses Ini buat tim sukses Jadi yang ini lambang partai Partai gelora nomor 7 Ini promosi partai kemana royalti besar nih ya Ini gemoy tapi tulisannya saya Gak mau kalah gemoy ya Saya gemoy juga Oke selamat datang kembali di catatan demokrasi bang Fahri Baik terima kasih banyak bang Fahri Hamzah Kita langsung ke nomor 1 dulu deh Bang Jajilur Fawait Kemarin banyak juga yang menilai Anies Baswedan yang biasa dari awal Sudah ngaspol Gaspol Kemarin sepertinya landai Gus Landai sejuk di awal Gak ada langsung menuki pertanyaannya kepada paswan lain Alasannya apa Gus? Ya karena memang dari awal Pak Anies Baswedan Dari debat pertama, kedua, dan ketiga Itu secara kuantitatif memang Pak Anies yang paling unggul Nah karena debat Pak Mungkas Tentu Pak Anies harus lebih meneguhkan Apa yang menjadi visi Sekaligus meneguhkan visi kenegarawanannya Dari awal sampai akhir Memang tidak ada gimmick yang Yang dikeluarkan oleh Pak Anies Termasuk juga serangan kira-kira gitu Kata-kata yang kira-kira pertanyaan yang membuat Pak Prabowo emosi itu gak ada memang Nah tapi kalau kita Lihat lebih dalam Pak Anies berhasil kemudian menggiring Pak Prabowo dan Pak Ganjar Menjadi perubahan Karena seringkali sepakat tuh Jadi Pak Prabowo sepakat dengan perubahan kan berarti Jangan-jangan juga sepakat untuk damai, tenang, tidak ada saling Nah yang jelas Penonton memang ingin Ada pertanyaan kan Ini kan soal SDE Soal sumber daya manusia dan pendidikan Ingin ada yang bertanya soal etika Kira-kira begitu Tapi Pak Anies juga gak menyampaikan Namun bagi saya pribadi Saya juga berharap Pak Anies menyampaikan Seperti yang menyampaikan Pak Ganjar Soal yang sekarang terjadi Letupan kritik yang banyak di kampus Guru-guru besar Ini bukan soal Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo Tapi soal demokrasi Soal politik dinasti Soal pemilu yang akan curang Ada indikasi curang Apalagi setelah debat ternyata DKPP juga mengeluarkan soal pelanggaran etik Jadi Bagaimana mungkin kita bicara soal pendidikan Yang intinya adalah Budi mulia Akhlakul karima Tapi tidak bicara soal etik Itu gak dipertanyakan oleh Pak Anies memang Lebih pada Bagaimana Melahirkan Kementerian Kebudayaan Yang Mengatakan bahwa Pembangunan yang kita arahkan adalah Pembangunan Kebudayaan Karena Indonesia ini terdiri dari Beragam Budaya Adat istiadat Termasuk juga Suku Ini kekayaan dan hazana budaya Tapi tidak diurus secara baik Makanya Pak Anies menawarkan soal Kementerian Kebudayaan Demikian juga soal guru Mengapa kemudian kok pertanyaannya nampak Awas sekali Padahal biasanya kan udah gas dari awal gitu Apakah ini bagian dari strategi Bagian dari strategi Karena sebelumnya Sempat ngegas Tapi elektabilitasnya menurun Selama ini memang Pak Anies Tidak pernah sih Terlalu ngegas gitu Cuman pertanyaannya Memang ada hal yang menyangkut Misalkan properti seseorang Waktu itu kan Soal Tiga ratus Apa ya Tiga ratus Hektar Hektar Soal Kepantasan Kepantutan Soal etik Nah itu kan Yang ditanyakan sebenarnya pertanyaan yang biasa Cuman karena yang ditanyakan itu fakta gitu Dianggap itu menyerang properti Padahal enggak Ya kan semua harus kita jaga Bahwa Indonesia harus adil Calon pemimpin harus mempunyai etika Itu kan Menjadi nalar umum Nah cuman Di debat terakhir Tidak disampaikan Itu sama Pak Anies Termasuk juga dari 03 Bang Masinton Ya silahkan 03 juga sepertinya Yang kemarin di debat terakhir Bang Masinton pasti juga nunggu-nunggu kan Kapan ini Langsung di G5 Ternyata sampai dengan akhir Debat Semuanya berjalan Bisa dibilang Ya sangat-sangat kondusif Dan juga tertib Bang Masinton Ya pokoknya apapun itu Makan gratis aja Jadi abang pengen makan gratis Atau internet gratis Pilih mana bang Ya pasti ya Pilih internet gratis lah Walaupun perut lapar Perut lapar itu kan Kita pasti makan lah Enggak ada lah di Indonesia Ini orang Perut lapar Mati kelaparan tuh Enggak ada Kecuali di daerah-daerah Yang memang krisis gitu ya Nah jadi Kontestasi itu kan Enggak selalu Harus seperti yang diharapkan itu Tergantung tema aja tuh Harus Adu apa Adu panas-panasan Atau apa ya Nah sebenarnya Yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Apa Pak Anies kemarin itu ya Kalau saya ini Itu Lebih menampilkan Sosok kepemimpinan Yang mampu menjawab Tantangan Indonesia ini Kedepan menurut saya sih Lebih Secara programmatik Yang disampaikan itu Terutama Pak Ganjar Dia Menyampaikan Tentang Apa yang sudah dikerjakan Ada rekam jejak Yang sudah dikerjakan Bukan apa yang dibayangkan gitu Nah Jadi Dan Secara performan Ya Baik itu Penyampaian Substansi Gagasan Itu Lebih visioner Kalau saya melihat itu Nah kemudian Bahwa problem kita Kedepan itu kan Jelas Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan dasar tuh Kebutuhan dasar ini Yang gak bisa Kita Apa Dibahas pemimpin itu Hanya dalam level Cakap-cakap Tapi harus Implementatif Nah Terkait dengan Tema kita hari ini Mbak Ini Apakah Pemilu Ini bisa berlangsung Secara Yang dikhawatirkan publik Ya Sekarang Bisa berlangsung Secara Jujur Adil Nah Harapan kita Seperti itu Nah Kalau kita lihat Suara Suara Akademisi Hari ini Saya terbayang Teman-teman Ada Pak Pahri Ada Pak Jajil Ada Gus Romit Dan teman-teman Kalau saya Bayangkan ini Situasinya sama Seperti 97 97-98 Yang ini Kalau Disikapi Hanya dengan Secara normatif Ini akan Membawa kita Kedalam Satu Apa Apa ini ya Pertanyaan-pertanyaan Atau Protes-protes Terhadap Hasil Pemilu Nanti Jika ini Dipaksakan Curang Hari ini Ada suasana Kebatinan Begini Ini Yang ini Saya harap Kritikan ini Tidak Tidak Dijawab Dengan normatif Kritikan hari ini Adalah Bahwa Ia ada Rasa Yang Dirasakan Kalangan akademisi Ya Baik persoalan etik Kemudian Ada Politisasi Bansos Kemudian Ada Intimidasi Yang ini Menuju Ke arah Kecurangan Tahun 97 Ketika Orde baru Akan menyelenggarakan Pemilu Yang kita sudah Tahu Pemilunya itu Akan berlangsung Secara curang Mengabaikan Secara Semua norma Maka muncullah Gerakan-gerakan Dari kalangan Akademisi Mahasiswa Juga Pers Civil Society Agar Kecurangan itu Jangan dilanjutkan Karena sudah Menyangkut rasa Gitu Nah Ketika Orde baru Menjawab Kritik tadi Dengan Pemilu yang curang Maka Legitimasinya Legitimasi Dari hasil Pemilu Tadi Yang 80% Golkar Pada saat itu Menang Presiden Dipilih Melalui Proses MPR Dan Berdasarkan Legitimasi 80% Tadi Dianggap Rakyat Masih menginginkan Pak Harto Pada saat itu Dengan proses Pemilu yang curang Maka Hasil Dari Pemilu Yang curang Ini Legitimasinya Terus diprotes Gitu loh Mendapatkan penolakan Penolakan Sampai kemudian Menemukan momentum 98 Mei Soeharto Berhenti Jangan sampai seperti itu Kan Nah Ini akademisi Bersuara Rohaniawan Ulama Bersuara Pers juga Menyuarakan Ketika ini Dijawab secara Normatif Dengan Retoris Yang Menganggap Demokrasi ini Secara Prosedur Gitu ya Oh ini Sudah kita Jalankan Apa segala macam Tapi mengabaikan Persoalan Etik Mengabaikan Persoalan Keadilan Kejujuran Ya Di dalam Penyelenggaran Pemilu ini Maka ini Menjadi alarm Tanda-tanda Bahaya Bagi Perjalanan Demokrasi kita Maka Jawaban terhadap Kritik ini adalah Hentikan itu Kecurangan Hentikan seluruh Manipulasi Hentikan intimidasi Selamatkan demokrasi Ya Sampai disana Bang Saya mau ke Bang Fahri Terlebih dahulu Bang Berarti artinya Jangan kemudian Ini dianggap Sebagai jawaban Normatif saja Khawatirnya Nanti Kemudian Krisis kepercayaan Terhadap pemerintah ini Bisa Jadi Suatu Delegitimasi Terhadap hasil Pemilu Anda tidak mengkhawatirkan Hal ini juga Bang Kalau kita Kalau kita bicara politik Itu sebenarnya Itu ada Landasan Teoritisnya Jadi kita Tidak Menganalisis Peristiwanya Saja Tapi ada Tiga Paling tidak Yang kita analisa Satu Teorinya Yang kedua Peristiwanya Baru yang ketiga Nanti orang-orangnya Kita gak bisa Lompat ke sini Menurut saya Itu kelemahan Politik Indonesia Hari ini Karena orang itu Tidak meletakkan Teorinya Secara kuat Makanya Saya mengkritik Pak Mahfud Karena Sebagai Menko Paul Hukam Dia tidak Dari awal Mendesain Satu sistem Yang baik Jadi misalnya Pemilu itu Adalah perang Dalam tradisi Demokrasi Dan dalam Tradisi Demokrasi Atau tradisi Kehidupan bersama Kerajaan Atau negara Atau imperium Itu ada Masa damai Ada masa perang Nah ini yang harus Didesain Siapa Yang harus Siapa yang bisa main Siapa yang Boleh nembak Kemudian Garis-garis Batasnya Ada dimana Ini juga Tidak didesain Dengan baik Dan saya Dari dulu Mengkritik ini Dan berkali-kali KMK Juga mengkritik ini Akhirnya Kita memisahkan Antara masa damai Dan masa perang pun Tidak bisa Kekeliruan Teman-teman Di kampus itu adalah Mohon maaf Ini para guru besar itu Karena dia tidak Bersikap pada Masa damai Yang seharusnya itu Dia sikapnya Harus diletakkan Pada masa damai Saya ini Saya ini Wakil ketua DPR Bidang KESRA Yang mengawasi Sektor pendidikan Saya datang ke Kampus UGM Sudah sampai sana Ditolak Tidak ada satu guru besar Yang membela saya Rocky Gerung Dan lain-lain Ini adalah Intelektual yang Dilarang masuk kampus Pada masa damai Tapi tiba-tiba Guru besar ini Masuk Dalam gelanggang perang Sebentar lagi Kita pencoblosan Maka semua orang Akan menduga Ini orang mau ikut perang Bentuk kasih sayang Terhadap pemerintah Terhadap Presiden Jokowi Dia ikut dalam momen perang Orang lagi tembak-tembakan Kenapa dia disitu Nanti kena tembak Dia nyesel Nggak boleh Dia ini Orang-orang ini Tugasnya itu adalah Pada masa damai Pada masa perang Ini ada perangkatnya Dulu Di zaman Main bola itu Belum ada CCTV Orang boleh curang Pura-pura masukin bola Pakai tangan Susah kita mengidentifikasi Sekarang CCTV sudah ada Orang nggak ada Bisa lagi curang begitu Sama dengan demokrasi Sekarang ini Semua perangkatnya Sudah ada Bahkan ada tambahan perangkat Karena ada social media Dan sebagainya Orang-orang yang mengawasi Secara ketat Ada Gakumdu Ada penegak Apa namanya Pengawas pemilu Dan sebagainya Mahasiswa boleh terlibat Semua boleh terlibat Mengontrol Jadi sebenarnya Saya khawatir Karena Orang-orang idealis Masuk ke gelanggang perang Dan dia melihat Perang ini berkecamuk Seolah-olah dunia akan berakhir No Ini baik-baik saja Ini normal somber saja Dia menganggap Seolah-olah Kalau dia tidak didengar Semua akan runtuh Dulu saya pernah berpikir begitu Seolah-olah Kalau orang nggak dengar saya Hilang dunia ini Nggak Ini semua baik-baik saja Semua akan Berjalan dengan baik ke depan Nah inilah tugas guru besar itu Kembalilah ke kampus Desainlah sebuah sistem yang baik Supaya pertarungan ini beradab Jangan semua orang nanti dianggap Bang Fari Tapi cukup keras juga Ketika abang mengatakan Sejumlah cipitas akademika Guru besar Mereka bergerak Ketika di masa Perang Yang bisa dibilang berdarah-darah Bukankah mereka memang tergerak Atas unsur ideologi masing-masing Bang Fari Sesaat lagi ditanggapi Kita harus jedanya Di satan demokrasi Saya ingin bertanya Apakah Bapak setuju Dengan Gagasan saya Untuk memberi makan Bergizi Seluruh anak-anak Indonesia Kalau nasi makannya Kepada anak-anak Untuk mencegah Tantik Saya sama sekali Tidak setuju Bapak Stunting itu Ditangani Sejak bayi Dalam kandungan Pak Pak Prabowo Saya punya program Internet gratis Untuk sekolahan Untuk UMKM Tapi ada yang menarik Pak Di Pontianak Pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan Bahwa orang yang Menginginkan internet gratis Itu Maaf ini Pak Otaknya Lambat Yang saya katakan Adalah Yang mana Yang lebih penting Internet gratis Atau makan gratis Untuk orang yang Sudah susah Jejak digital Tidak akan pernah hilang Pak Prabowo Pak Anies Lagi rame Kita mau tanya Soal Bansos Menurut Pak Anies Kira-kira Bagaimana Tata kelola Tata kelola Bansos Pertama Kita harus Menyadari bahwa Yang disebut sebagai Bansos Adalah bantuan Untuk si penerima Bukan bantuan Untuk si pemberi Kalau dibutuhkannya Tiga bulan lagi Tiga bulan lagi Tidak usah dirapel Semuanya Oke Dijadikan sebagai Sesuai kebutuhan Nomor satu Menikuti Itulah yang disebut sebagai Bansos Tanpa pamrih Ketika Saya bertugas di Jakarta Semua paket Bansos Di kerdusnya Diberikan label Dibiayai APBD DKI Jakarta Bukan dari gubernur Apakah Bapak setuju Dengan Gagasan saya Untuk Secara Besar-besaran Mengirim 10.000 Anak-anak kita Tapi prinsip Pengembangan kompetensinya Setuju Pak Dan bila Memang diharuskan Untuk belajar Keluar negeri Maka go ahead Tapi bila dibalik Profesor yang dibawa ke sini Institusinya dibawa ke sini Juga tidak masalah Karena dengan begitu Proses belajar itu Akan terjadi Kelompok tuli Yang mengatakan I Love You Dan itu adalah ini Sebuah Ungkapan dari mereka Agar dia Bisa Bisa mendapatkan Kesetaraan Akses yang sama Kita langsung ke Bang Fahri Bang Fahri Kesannya kok Anda Begitu curiga Bahwa para guru besar Dan civitas akademika Ini tidak bergerak Alami Sesuai dengan idealisme mereka Kok narasi yang Anda Lontarkan Mereka turun hanya Pas perang saja Jadikan begini Ini debat Sudah selesai Pak Prabowo sudah menyatakan Tiga hal Pertama Minta maaf Yang kedua Berterima kasih kepada Seluruh pendiri bangsa Termasuk Pak Jokowi sebagai pemimpin Yang terakhir Yang ketiga Melihat ke depan Bahwa Pak Prabowo Akan memimpin Bangsa ini Bagi semuanya Yang tidak suka Yang tidak memilih Yang tidak percaya Tetap Beliau akan memimpin Secara adil Untuk mengurangi Kemiskinan Menghilangkan korupsi Dan sebagainya Jadi sebenarnya Kita sudah masuk ke Fase-fase Menjelang Minggu Tenang Sebenarnya Dalam fase Minggu Tenang ini Kita berbicara Sesuatu yang Agak bersifat konsep Dan futuristik Supaya tidak terlalu Banyak perbedaan Namanya juga Masuk Minggu Tenang Tapi menurut saya Karena gelanggang Masih merupakan Gelanggang perang Sampai tanggal 10 Terutama ya Bahkan sampai pencoblosan Jadi orang-orang Yang masuk ke dalam gelanggang Juga harus hati-hati Cara masuk ke dalam gelanggang Juga hati-hati Karena dalam perang Yang berdarah-darah saja Itu dalam konvensi Jenewa itu Diatur itu Siapa yang boleh perang Siapa yang boleh nembak Senjata apa Yang boleh dipakai Peluru apa Siapa yang tidak boleh Menderita Itu disebut semuanya Nah juga pemilu adalah Sebagai sebuah perang Ini juga harus kita atur Jangan semua orang Ikut masuk gelanggang Semua orang ingin nembak Nanti begitu ditembak balik Marah Lu masuk gelanggang Kena tembak Ya jadi Tahu sendiri Mendingan Jangan masuk gelanggang Aturlah sikap kita Terutama menjelang Minggu tenang ini Supaya situasinya Lebih kondusif Dan tenang bagi kita Saya kira itu yang paling penting 0-2 takut tergerus Elektoralnya Gara-gara civitas akademika Bergerak semua Bang Daniel mungkin Itu kita serahkan saja Kepada rakyat Dan kami percaya Rakyat inginnya Aklamasi Sekali putaran Oh oke Sudah 28 kampus Bang Daniel Iya saya mau cerita Saya Hampir 18 tahun Sebagai civitas akademika Sampai dengan detik ini Masih sebagai dosen Dan akademisi Salah satu Keputusan saya Untuk mundur misalnya Menjadi ISN di 2018 Ketika bergabung dengan Pak Prabowo Sebagai dosen Itu adalah Ketika sepinya Kampus Menjadi pressure group Hampir 8 tahun 9 tahun ini Kampus itu sepi Menjadi pressure group Bahkan tadi kasus Misalnya Bang Fahri Dilarang masuk Kampus Roki Gerung Misalnya dilarang masuk kampus Itu kan berulang Nah kemudian Di tengah kesepian itu Jelang tadi Kalau isilah Bang Fahri Di tengah perang Kemudian Muncul Orkestrasi Kritik Ini positif Bagus Di alam demokrasi Dan harus Itu menggembirakan Bagi saya Yang lahir Tumbuh dari kampus Luar biasa Dan saya berharap Orkestrasi Apa Suara pressure group ini Itu bisa Bisa lahir secara Konsisten Selama Selama Sembilan tahun Bahkan Selama Selama Proses demokratisasi kita Dan kalau Pak Prabowo Menjadi presiden Begitu Kita berharap Sikap konsistensi Sebagai pressure group ini Harus terus dilakukan Oke Nah sayangnya Ini sayangnya Ini Kemudian Dilakukan Di akhir beberapa hari Menjelang Pilpres Nah ini tadi Kalau kemudian Orang-orang kampus itu Tidak ingin dituduh Mereka ikut Orkestrasi Politik elektoral Maka Jaga Waktu yang tepat Untuk melakukan itu Tuduhan Ini by design Jadi Jadi gak salah Kalau kemudian Muncul Apa namanya Dugaan Bahwasannya ini adalah Orkestrasi Politik elektoral Yang sedang dilakukan Oleh sekelompok Akademisi Yang memang Punya tujuan Pressure For Elektoral Kenapa? Karena begini Kenapa saya sebut Orkestrasi elektoral Dalam langkah Mendelegitimasi Pemerintah Kenapa begitu? Karena asumsinya Dengan cara Mendelegitimasi Pemerintahan Pak Jokowi Harapannya Itu bisa menurunkan Elektabilitas Pak Prabowo Dan Mas Gibran Anda perhatikan ya Orkestrasinya Di awal Kutiko ini Survei tinggi Terus kok gak Usah turun-turun Surveinya Pak Prabowo Dan Mas Gibran Tiba-tiba muncul Wacana pemakjulan Orkestrasi ini Ternyata gak ditangkap Isu pemakjulan ini Digoreng sedemikian rupa Tapi kemudian Gak dikunyah oleh publik Karena publik Membaca Orkestrasi ini Kemudian muncullah Beberapa orkestrasi lagi Sampai kemudian Sekarang Ini orkestrasi Akademisi Yang ingin Mendelegitimasi Proses demokratisasi kita Abang punya bukti? Ada yang menggerakan Mengongkrestrasikan semuanya Abang punya data? Masih ini kan orkestrasi itu dibaca dari tren Yang muncul Anda bisa baca Tren dari semua yang muncul ini Orkestrasi politik elektoral Dengan aktor yang berbeda-beda ini Itu mudah dibaca Ini bukan satu dua kampus Oh iya Itu yang tadi saya sebutkan Orkestrasi Satu dua kampus Yang menggerakan siapa kalau gitu? Loh Yang menggerakan tentu adalah Mereka yang berpihak terhadap Orkestrasi itu Jadi saya mau katakan begini Siapa bang? Kami tidak tahu sama sekali bang Yang berpihak siapa bang? Silahkan saya Saya ambil publik bisa menebak dengan mudah Kita ini Hidup di lingkungan Bang Fahri ini Elite politik Dan berhubungan dengan banyak kampus Saya orang kampus Dan semuanya kita tahu kok yang ngomong itu siapa Anda berpihak kemana Anda seperti apa Itu tahu persis Jadi saya mau katakan begini Berhenti melakukan upaya tindakan elektoral yang putus asa Ini adalah tindakan putus asa Karena langkah-langkah keputusan asa itu Itu kemudian dilakukan dengan cara-cara begini Mas Pimpin Tindakan upaya putus asa Mas Pimpin Yang pertama saya ingin mulai Mengkritisi cara pandang yang Menurut saya keluruh Melihat pemilu seperti perang Yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bahaya sebetulnya Cara pandang perang ini Yang saya dulu waktu Bang Fahri masih di PKS Saya adalah Bagian dari anak didik yang di PKS Masih junior Memandang itu seperti herois Bahwa Apa konsekuensi dari cara pandang kita Pemilu itu Perang Pertama Menganggap yang lain sebagai musuh Bukan lawan Politik Yang kedua adalah Menghalalkan segala cara Maka memang setelah Bang Fahri keluar dari PKS Cara pandang transformasi di PKS ini Mengalami satu transformasi perbaikan Melihat pemilu tidak sebagai perang Tapi ini sebagai kompetisi Mohon maaf ketika Presiden PKS Pak Sohiblu Iman Kemudian Pak Ahmad Syaihu Saat ini Inilah semenurut saya yang berbahaya Ketika perang memang menghalalkan segala cara Maka apa yang terjadi saat ini Saya mohon maaf Yang terjadi saat ini Satu Politisasi hukum Dua Politisasi Bansos Tiga Politisasi ASN Ini yang terjadi sebetulnya Kenapa saat ini Yang terjadi Selesaikan saya dulu Selesaikan saya dulu Ini bagian dari saya Kalau saya selesai Saya tadi Bang Fahri diam Saya ngomong Saya dulu Saya dulu Oke ya Saya mohon waktu nanti Untuk menjawab Duduhan dia Saya minta waktu Untuk menjawab Duduhan dia Saya dulu atau Bang Fahri Ini lah saya kira Pentingnya kita punya etika Jadi ketika diskusi saja Saya kira kita harus memahami Bahwa kenapa Kekhawatiran kita Sekarang itu mohon maaf ya Daya kritis Saya ini dulu juga Bekerja sama Dulu ketika jubirnya Dengan Bang Daniel Ketika melihat fenomena Banyak politisasi Bansos Ketika 2018 Kita sangat keras Tapi saat ini mohon maaf Itu tidak dilakukan Karena apa? Karena sekarang menikmati itu Saya kembali Kenapa saat ini Para kalangan akademisi Rektor Menurut saya Menurut harusnya kita berkah Terima kasih Apresiasi Kepada mereka Karena apa? Ini sudah offside Saya katakan bahwa Politisasi hukum Sudah jelas ini Pertama politisasi hukum Sejak MK Memutuskan Kemudian MK-MK Kemudian memberikan Tegur hukuman Pemberhentian terhadap Pamannya Gibran Terus yang kedua Adalah saat ini Di KPP Menguatkan bahwa Ini dipaksakan Bahwa ketika Seseorang Anak presiden Ini saya harus katakan Bahayanya negara kita Kalau misalnya Anak presiden Saat ini Kemudian dicalonkan Dan kemudian Perusaha untuk Mempotilisasi hukum Kemudian saat ini Mempolitisasi bansos Untuk pemenangan Tertentu Maka yang kita khawatirkan adalah Nanti gubernur Ingin melanggengkan Kekuasaan keluarganya Maka dia juga Melakukan politisasi Bansos Politisasi hukum Peraturan di daerahnya Bupati juga Begitu Kemudian nanti Kepala desa juga Begitu Saya katakan Kepada anak-anak muda Saat ini Kalau Nanti Virus Nepotisme ini Menjalar kepada Seluruh rakyat Indonesia Kapan Kita Yang bukan Anak-anak berkerah putih ini Yang bukan Anak-anak Yang punya Darah biru ini Menjadi pemimpin Di bangsa ini Kalau kita semua Membiarkan fenomena ini Saya harus katakan Di saat kita mohon maaf Pak Prabowo Mangga Terima kasih Menyampaikan permohonan maaf Dan sebagainya Tapi Judul ini sudah tepat Panas di luar pentas Saat ini sebetulnya Panas di lapangan Saya tadi Misalnya dari Purwakata Karawang Bekasi Ketemu dengan ribuan orang Apa yang diawati Ke saat ini Politisasi Bansos Dengan mudahnya Memang tidak ada saat ini Hanya ada beberapa video Disitu di stempel Bansosnya pakai gambarnya Salah satu calon Misalnya Tetapi Saya harus katakan Bahwa ada di bawah itu Gerakan mengumpulkan KTP Untuk mendukung Salah satu calon tertentu Dan kemudian didaftarkan Sebagai penerima Bansos Ini kalau katakan Laporkan Sudah Saya tahu Kalau 02 ngomong begini Sudah dilaporkan Sudah Sudah dilaporkan Tinggal permasalahannya Apakah ini diproses Secara hukum atau tidak Kalau misalnya Diproses Iya diproses Kira-kira memenuhi Rasa keadilan atau tidak Jika ini terus menerus Saya khawatir Kita permisif Saya harus katakan Ini early warning Bagi kita semua Dan bagi penguasa saat ini Kalau ini terus berlanjut Maka kemudian nanti Kita tidak tahu Bagaimana hasil pemilu selanjutnya Kita khawatir nanti Kalaupun nanti Ini terjadi Ada delegitimasi terhadap proses Pemilu dan proses pilpres Saya tidak mengerti struktur dari Apa namanya Pikirannya Tapi Karena ada yang terkait dengan saya Seolah-olah Saya keluar dari PKS Menyebabkan PKS Gak tahu lah tadi dia ngomong apa Saya gak tahu Padahal proses saya keluar dari PKS itu adalah Karena dipecat Dan dipecat tanpa kesalahan Itulah yang menyebabkan saya Menang berkali-kali Dalam peradilan Dan bahkan itu sebenarnya Menjadi jurisprudensi Bahwa wakil rakyat Yang dipilih oleh rakyat itu Dapat bertahan di lembaga legislatif Meskipun dia tidak punya partai Dan itu sebenarnya perjuangan kami Sekarang di Partai Gelora Bahwa Partai politik Hanyalah alat Yang dipakai Untuk menjabat Ketika dia dipilih oleh rakyat Begitu dia dipilih oleh rakyat Maka kekuatannya Sebagai wakil rakyat Tidak boleh dijatuhkan oleh partai politik Itu yang terjadi dengan saya Gitu loh Gak ada hubungannya dengan Soal-soal yang disebutkan tadi Kemudian pemerintahan ini menjadi otoriter Dan sebagainya Itu gak ada hubungannya Ini adalah proses Yang saya dikeluarkan Tanpa alasan Tanpa kesalahan Diadili Tanpa alat bukti Dan saya laporkan ke pengadilan Pengadilan mengatakan Anda salah semuanya Peradilan yang Anda buat itu Melanggar HAM dan sesat Bahkan kemudian didenda 30 miliar Jadi Nah itu belum Nanti kita pikirkan itu Jadi saya kira Ini problemnya adalah Yang saya katakan tadi Struktur dan sistem Yang kita buat ini Sudah mapan Sudah baku Sebab kalau setiap Dalam peperangan ini Kita menganggap sistemnya Tidak ada Dalam pertarungan ini Sistemnya tidak ada Wah itu berbahaya sekali Oke Dan jangan lupa Ya ini dia mendramatisir Istilah perang itu Perang itu Filosofi sebenarnya Seperti kata Konflik Ya Perbedaan Itu Apa namanya Filsafat Ya Dalam masa ketika Peradaban manusia itu Belum sanggup berdialog Secara baik Dan alat untuk berdialog Itu belum banyak Orang menyelesaikannya di medan perang Dengan pedang Dengan panah Berdarah-darah gitu Tapi dalam demokrasi Peperangan kita adalah Peperangan kata-kata Yang kita ungkapkan adalah Sekedar pendapat kita Tentang satu persoalan Dan kita minta pendapat Orang lain tentang persoalan Tidak usah disini Bawa simbol Bawa Apa namanya Instrumen-instrumen primordial Kekerasan dan sebagainya Tidak Itu yang disebut dengan Perang di dalam demokrasi Dalam perang damai Karena itu kata-kata Saya ingin menyampaikan Bahwa Fahri ini kalah Sebetulnya Terakhir di PK Kalah di PKS Saya kira itu disitu Dan memang keadilan itu Kita tidak membahas Ini menghaur lagi Ini sudah Saya akan mengklarifikasi Di akhir Supaya clear Saya kira Karena saya ingin menyampaikan itu Yang kedua Karena beliau selalu mengatakan Tidak bersalah Tidak bersalah Menurut saya Oke cukup Dan memang Bersalah akhirnya Keputusannya Yang kedua Saya ingin mengatakan Kenapa saya mengatakan Bahwa Yang selama ini Mendramatisir kan Bang Fahri Bahwa saya akan Ini perang Ini kan bahaya Sebetulnya Antara cara paradigma Perang dan kompetisi Dua hal yang berbeda Satu Bisa menghalalkan Segala cara Satu Bisa saling membunuh Yang satu Kompetisi Per Satu Lawan politik Setelah itu Selesai Jadi Menurut saya Yang jadi pertanyaan Siapa Yang jadi persoalan kita adalah Ketika kompetisi Ayo kita kompetisi yang sehat Perang kata-kata Katanya Ayo kita kompetisi yang sehat Jangan mempolitisasi hukum Jangan mempolitisasi bansos Jangan mempolitisasi aparat Saya hari ini Pagi ini Dapat WA Kang Ini saya Beberapa teman saya Dikumpulkan untuk Mengerahkan kepada 02 Kang Ini saya aparat Ada yang mengerahkan Katakan saya Oke laporkan Laporkan Semua itu dilaporkan Pertanyaannya Apakah Ada rasa keadilan Di antara kita Ketika mereka sudah melaporkan Yang kita khawatirkan Nanti ketika ini terjadi TSM Terstruktur sistematis Dan masif Dan kemudian Kita semua menutup mata Dan saya harus katakan Seharusnya kita semua bersyukur Dengan adanya gerakan Para akademisi Para mahasiswa Yang semakin kritis Di tengah-tengah kita Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Kami dari PKS PKS mengatakan Ingin Pak Jokowi itu Husnul Khotimah Akhir yang baik Sebetulnya Dengan cara apa? Dengan cara menjaga demokrasi ini Dengan cara apa? Memastikan Pilpres berjalan Lancar Luber Jurdil Tidak ada kecurangan Sehingga kita Sebagai negara terhormat Bermartabat Dan kami harus sampaikan PKS Pak Anies Ingin menang Berkah Bermartabat Dengan tidak Cala Menghalatkan segala cara Ini semua soal demokrasi Tapi kita juga ingin minta Pendapat dari Gus Romi Apakah setuju Dengan adanya Pergerakan Para akademisi Di akar rumput Sesaat lagi Gus Romi Kita harus jeda dulu Hanya di syatan demokrasi Kita langsung ke Gus Romi Masifnya Pergerakan dari Cipitas Akademika Respon Anda Seperti apa? Begini ya Dalam Setiap khutbah Jumat Itu khutib Karena di Indonesia ini Mayoritas beragama Islam Saya ingin Memberikan ini Sebagai sebuah kebiasaan Yang kita itu Selalu jalani Setiap hari Jumat Itu selalu menutup khutbah Dengan satu ayat Bahwa Allah itu Memberintahkan Innallaha ya'murubil adli wal ihsan Jadi menyuruh kita Untuk berbuat Adil dan baik Nah Kalau kemudian Para akademisi ini Muncul baru-baru ini Ini bukan soal Mengikuti Suasana yang disebut oleh Bung Fahri Sebagai Masa perang mereka Baru turun Bukan Karena memang Keadilan itu Sudah diinjak-injak Semenjak Putusan MK Yang kemudian Dihakimi oleh MK-MK Dinyatakan Pelanggaran berat Sehingga Nurani keadilan Para akademisi Yang tidak memiliki Pretensi Atau Partisan apapun Itu terusik Jadi kalau mereka itu Hari ini baru turun Karena memang mereka Sudah tidak tahan lagi Melihat keadilan kita Diinjak-injak Bagaimana mungkin Misalnya seperti Palti Huta Barat Yang kemudian Mengangkat Persoalan Adanya Dalam tanda petik Kemungkinan konspirasi Di antara Forkopim Dari Setelah Kabupaten Di Sumatera Utara Di Batubara Justru dia Yang kemudian Dilaporkan Bahkan ditangkap Surat perintah penangkapannya Langsung dari Barat Skrim Ini kan rasa yang Mengusik Nurani keadilan Nah Keadilan Itu soal rasa Dan Orang yang bisa Merasakan Itu hanya Orang yang memiliki Etika Tetapi Kalau kemudian Etika itu Dijadikan Dasmu Ya memang Orang itu Tidak bisa merasakan Adanya etika Ini yang kemudian Akhirnya Para akademisi Turun gunung Sudah 58 Kampus Ada 126 Kampus Negeri saja Tetapi sudah 58 Kampus yang turun Bahkan termasuk Swasta Dan yang mereka Suarakan Beragam Dan itu adalah Sebuah warning Agar rasa keadilan ini Tidak diinjak-injak Terus menerus Sehingga kemudian Kualitas demokrasi Yang merupakan Ritual 5 tahunan Secara prosedural Melalui pemilu itu Tercederai Karena kemudian Apa yang menyertai Proses pemilu itu Adalah hal-hal Yang menginjak-injak Keadilan Politasis Bansos Tidak perlu kita mencari Apakah itu dibuktikan Atau tidak Semua tokoh-tokoh Atau menteri Yang bertanggung jawab Di bidang itu Misalnya Menteri Perdagangan Misalnya Menko Perekonomian Kan jelas mengatakan Dengan bahasa Yang menyesatkan Bahwa ini adalah Bantuan Jokowi terakhir Menko PMK Kalau Pak Presiden Tidak tanah tangan Ya tidak bisa turun Itu begitu Jadi Ada efek asosiatif Yang dicoba dibangun Bahwa yang maju ini Anaknya Presiden Dan sekarang Presiden itu baik Karena membagi Bansos Sehingga kemudian Pilihlah anak Presiden Ini persoalan serius Karena itu Betul-betul Abuse of power Yang luar biasa Karena kita Betul-betul Menyesatkan rakyat Dan dilakukan oleh Pejabat-pejabat Yang paling bertanggung jawab Di sektor itu Karena itu Mari kita luruskan Dan yang ketiga Catatan saya adalah Jangan kemudian Seseorang itu Yang misalnya Menghendaki Paslon 03 itu Kalah Itu berarti Dia memiliki Partisanship kepada 01 atau 02 Begitupun ketika Menghendaki Paslon 02 itu Kalah Berarti dia memiliki Partisanship kepada 01 atau 03 Tidak Karena Pemilu itu Soal memilih Siapa yang Menurut kita Paling sedikit mudorotnya Tidak ada pemimpin Yang sempurna Pasti ada salahnya Dan ada kurangnya Tetapi kita mencari Yang paling sedikit mudorotnya Jadi yang kita Pertarungkan itu Kebenaran dan kesalahan Benar melawan Benar melawan salah Bukan hanya Sekedar menang Melawan kalah Dan kita tidak ingin Pertarungan ini Hanya menang Melawan kalah Karena kemudian Menang melawan kalah Saja yang dicari Maka Kita akan melakukan Winner takes all Semua Akan diambil oleh Pemenang Bukan itu Dan bukan itu juga Watak bangsa Indonesia Nah karenanya Ketika hari ini Kita berbicara Akademisi Itu tidak Menyuarakan Partisanship Kepada Paslon 01 atau 03 Dan juga Untuk apa Kemudian Tokoh-tokoh Di 02 Merasa Terusik Dengan statement Para akademisi Mereka tidak Mengatai Salah satu Paslon Mereka akan Mengatakan bahwa Proses pemilu ini Ditandai dengan Apa Jejak-jejak Penginjak-injakan Demokrasi Timingnya tadi Gusti Dipersoalkan Timing karena memang Munculnya Bertubi-tubi Dan sudah diingatkan Oleh para budayawan Justru para budayawan Seperti Pak Butet Dilaporkan polisi Kalau kemudian Pak Jokowi Memerintahkan Proco Mencabut Itu mencabutnya kan Setelah berhari-hari Dilaporkan Ketika kemudian Melihat gelombang Akademisi ini Muncul Menyuarakan kebenaran Dan kebenaran itu Alah sesuatu yang Memang sakral Dan mereka Yang kita masih percaya Karena mereka Tidak merupakan pejabat Mereka tidak jadi Komisaris BUMN Mereka bukan menteri Mereka menginginkan Kebenaran tertegak Di negeri ini Saya sangat Menyayangkan Apa yang disampaikan Oleh Pak Daniel Seakan-akan Suara kampus Suara guru besar Suara para akademisi Itu Masuk dalam Desen elektoral Tidak ada itu Jangan menuduh Guru-guru besar Yang ikhlas Yang menyampaikan Dengan nuraninya Terus dianggap Sebagai politisasi Siapa yang mempolitisasi Ini mengetuk suara Mengetuk hati Dari kekuasaan Yang ada hari ini Jangan demokrasi Diinja-inja Itu mahal harganya Kalau terjadi Kemudian gerakan massa Yang kemudian Menumbangkan Rezim ini Mahal harganya Oleh sebab itu Suara kampus Jangan diremehkan Dan jangan dituduh Itu partisat Itu diatur oleh Kelompok tertentu Dihargai Tapi waktunya itu Bang Bertepatan dengan Justru Waktunya tepat Waktunya sangat tepat Karena apa Sudah banyak yang Mengingatkan Sudah banyak yang Memberikan nasihat Tapi kopeh Dan cenderung Sombong Gak ingin diingatkan Kalau 56 kampus Menurut saya Bukan konspiratif Ini mengingatkan Kepada Pak Jokowi Dan Supaya rakyat Tidak jadi korban Kalau Suara kampus Ini terus Dan kemudian Ternyata Kecurangan terjadi Maka Pemilu 14 Februari Akan Dilegitimatif Hasilnya Tidak Ini bahaya Dan bahkan Seandainya Saya melihat Seandainya Ini diteruskan Misalkan Menang nih 0-2 Yang sekarang Sangat sombong Karena bisa Satu putaran Begitu Itu juga Akan mendapatkan Gangguan Secara etika Kedepan Karena kampus Sudah bersuara Ini soal Etika Yang sudah mulai Bergeser dari Etika Kepada Abuse of power Yang disebut dengan Politisasi Bansos Politisasi APBN Awalnya Etika Diremehkan Sudah mulai Menang Nah ini Diingatkan oleh Kampus Begitu diingatkan oleh Kampus Ternyata Menuduh Kampus ini Karena suara kami Sudah tinggi Maka ada Skenario Pemakzulan Ada Skenario Rektor Rektor Coba Itu Ciri-ciri Mata hati Yang sudah tertutup Pertama begini Oppressor group Itu membutuhkan Konsistensi Dan sikap adil Itu penting sekali Apalagi Kemudian Dia berbaju Cendikia Kalau dalam Terminologi Hindu Misalnya ada Brahmana Ada Satria Kami yang duduk Disini Ini para Satria Yang kalau pakai Terminologi Bang Fahri Dalam perang Itu Saling Saling bertempur Jadi Mas Pimpin Perang dan bertempur Itu dua hal Yang berbeda Dan terminologi Itu ya Biasa digunakan Nah Ketika itu Dilakukan Konsistensi Mengawasi Secara terus Menerus Kita hargai Dan memang Harus itu Makanya Di awal Tadi saya sebutkan Saya gembira Dan senang Ketika kampus Mulai Memfungsikan dirinya Untuk mengingatkan Kita hormati itu Tapi Jangan juga Kemudian Kampus Atau orang-orang Yang baru Sekarang muncul itu Yang dulu Ketika Fahri Amjah Dilarang masuk kampus Beberapa tokoh Dilarang masuk kampus Karena dianggap Kritis Tapi mereka Semuanya diam Karena Fahri Roki Dan segala macam Cembuhkan kelompok mereka Kemudian mereka Sekarang Karena Berkelompoknya yang terganggu Kemudian muncul Nah ini yang saya sebut Tidak konsisten Kelompok mereka itu siapa? Gak tahu saya Fahri Hamjah Buktinya gak pernah Dibela Kampus ketika Dilarang masuk UGM Misalnya Roki Dilarang Masuk kampung Gak ada yang bela Ada ancaman Demokrasi Karena tokoh-tokoh Kritis Tidak boleh Masuk kampus Gak ada yang muncul Satupun Saya mau katakan Kalau orang Minang bilang Ini Iyokan Diawak Lalu kan Diorang Jadi ini Masalah itu Masalah Anda Ada di pihak mana Itu saja Ini menurut saya Tuduhan yang sangat serius Saya lanjutkan dulu Ini ada 58 Kampus Ini yang tadi Saya sebutkan Ya harus fair Menilainya Nah jangan Kuduga kemudian Tiba-tiba Ini kan belakangan Muncul juga Profesor Beberapa rektor Yang mengingatkan Kita harus Tetap sejuk Jangan Tunjukkan Para cendikiawan Para cendikiawan Dan segala macam Itu Kemudian Menciptakan Pecah belah Nah tiba-tiba Ini rektor Itu dituduh Kemudian berpihak Terhadap pemerintah Dituduh Dibayar Dan macam-macam Ini sebentar Ini yang saya sebutkan Mereka sedang Bicara demokrasi Tapi tidak Memberikan Untuk berbeda pendapat Itu masalah Ini narasi Persis seperti Orde Baru Akan menjatuh Pejabat Tauan Ketika tadi Bung menyampaikan Ini diorkestrasi Itu stigma-stigma Dikaitkan dengan elektoral Bung Tidak sesempit Itu Politik ini Ya Jadi Persoalan Tadi Siapa yang mengorkestrasi Hati Nurani lah Yang mengorkestrasi Siapa simponinya Moral tadi Itulah mengorkestrasi Semua Akademisi Mahasiswa Bergerak Persis 97-98 Stigma itu Dilekatkan kepada Rejim Oh ini digerakkan Oleh anti kemapanan Mereka yang Anti pembangunan Ketika Ya Suara-suara Datang dari kampus Itu suara moral pak Ketika mereka Tadinya Loh Kemarin ngapain aja Kemarin tenang-tenang saja Tidak ada pelanggaran etika Sumbernya adalah Pelanggaran etika Ketika tadi gelanggang Kita bicara gelanggang Ketika kita akan Bertarung dalam Satu kontestasi Gelanggangnya Sudah dirusak pak Bagaimana ini Memberikan ruang yang Adil Terhadap seluruh kontestan Tadi kalau saya Menggunakan logika perang Tadi disebut juga Sahabat saya Bung Pahri Menyatakan ada Aturan dalam perang itu Ada Standar etik Juga Dalam aturan Perang Sekalipun Rumah sakit Tidak boleh Di Menjadi Bagian dari Arena Peperangan itu Tempat pendidikan Juga begitu Jadi Ketika sumber Dari persoalan ini Semua adalah MK Pelanggaran etik Kemudian Ada lagi Di DKPP Menegaskan Ada pelanggaran etik Kemudian Inilah yang Semua berproses Dalam konteks Pelanggangan Kekuasaan Pelanggangan Kekuasaan Dari Jokowi Yang merancang Ini tahun 2021 ingin Tiga periode Gagal 2022 Ingin penundaan Pemilu Gagal Kemudian Didesainlah Lewat mahkamah Konstitusi Pelanggaran etik Tadi Itulah yang Kemudian Mengusik rasa Keadilan Dan kemudian Dari 2023 Pelanggaran etik Tadi kita Masuk ke era Kontestasi 2024 ini Akan digunakan Cara-cara curang Itulah yang Diingatkan oleh Kalangan akademisi Kalangan Guru besar Ingat Sejarah bangsa ini Adalah didirikan oleh Kaum terdidik Pergerakan dalam Sejarah kebangsaan kita Dari 28 Kemudian Kemerdekaan Itu anak-anak muda Terdidik Kemudian Reformasi demokrasi 98 Itu anak-anak muda Terdidik Kalau hari ini Kalangan Terdidik Menyatakan Ada persoalan Rasa keadilan Yang diinjak-injak Maka Ini tidak bisa Dijawab dengan Retorika Hentikan Ketidakadilan itu Hentikan Ketidakadilan itu Ini anak muda Juga harus Bicara bang Kita berikan Kesempitan ya bang Tinggal mahasiswa ini Turun aja Itu dia Dikatanya langsung Dikatanya langsung Dikatanya 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 Langsung saja Kalau tadi Ditanyakan Kapan mahasiswa turun Sekarang Silahkan Buat nanya Oke siap Terima kasih Perkenalkan Nama saya Fadli Saya mahasiswa S1 Akutansi Dari Swadaya Institute Pertanyaan saya Kepada 02 Terutama Tapi saya pengen Menyampaikan dulu Ini Aspirasi dari Mahasiswa sebenarnya Kita melihat Para guru besar Para akademisi Ini kan Sudah bersuara Artinya ini Sudah menjadi Alarm Bahwa Demokrasi kita ini Sudah Sangat bahaya nih Keadaannya Media internasional Melihat kita aja Sudah sangat parah Wah ada yang disebut Nepo Baby Kalau gak salah Nah Saya Pengen beritanya Kepada 02 Terutama Kira-kira Kepada semua deh Kepada semuanya Kira-kira Guru besar Para akademisi Ini semua Telah bicara Puluhan kampus Sudah bicara Kira-kira Ini untuk siapa sih Untuk siapa Terima kasih Universitas itu Katanya yang dipilih saja University Isinya berbeda-beda Tidak ada yang namanya Pendapat Universitas Gajah Mada Tidak ada itu yang namanya Pendapat Universitas Indonesia Karena isi orang-orang Di kampus itu Itu adalah Otonom Jadi Kalau kemudian Ada profesor Yang pendapatnya A Pasti ada profesor Yang pendapat B Nah kuncinya Dimana Kuncinya Hormati Pendapat-pendapat itu Nah kami Saya misalnya Kami di 02 Misalnya menghormati Pendapat-pendapat Yang disampaikan Oleh para profesor Maupun dosen-dosen Yang ada Tapi Hormati juga Pendapat Para profesor Yang berbeda Dengan profesor ini Jangan sampai Kemudian Tiba-tiba Orang yang Menyampaikan Kita Harus menjaga Pemilu ini Supaya Tetap Mempersatukan Segala macam Blah-blah-blah Itu kemudian Dituduh macam-macam juga Itu yang saya bilang Kita mau bicara Demokrasi Tapi Bersikap Otoriter Melarang Orang lain Mengarang Profesor lain Melarang Akademisi yang lain Untuk punya Pendapat Berbeda Nah itu yang Menurut saya Berbahaya Dan itu sendiri Kita seperti Ngomongin demokrasi Tapi mengancam Demokrasi itu sendiri Jadi Saya mau kuncinya Ya sudah Biasa saja Kalau ada mahasiswa Misalnya ngomong A Ada mahasiswa Ngomong B Ada mahasiswa Ngomong C Pun demikian Dengan profesor Jadi Saling menghargai saja Jangan terus Kemudian Kita Menegasikan Yang Yang berpendapat Kalau kemudian Misalnya Ada yang bilang Oh iya Itu adalah Orkestrasi Elektoral Itu perspektif Yang muncul Kemudian Ada yang bilang Oh iya Seperti tadi Ini murni Ya silahkan Oh enggak Itu setengah murni Ya silahkan Itulah demokrasi Kita hargai Pertama Anda silahkan Pang Pimpin Saya kira Disinilah Cara pandang Bang Daniel Ketika melihat Reaksi Banyak kampus Ya Saya akan-akan Ini by design Orkestrasi Dan sebagainya Dan Jangan salahkan juga Kalau orang ada yang Berpendapat saat ini Ketika melihat Fenomena saat ini Bansos digelontorkan Di saat Satu Harga Sembako mahal Yang kedua Pengangguran di mana-mana Yang ketiga Pupuk sulit Sehingga menyebabkan Kehidupan masyarakat itu sulit Dan kemudian Orang berpikir bahwa Loh Kok Apakah memang Politisasi Bansos ini Sebetulnya Menjadi gong Dari strategi Pemenangan Jadi kalau Misalnya Cara berpikir Bang Daniel Adalah Para kampus itu Berpikir Design By design Maka jangan salahkan juga Kalau orang berpikir bahwa Politisasi Bansos Yang saat ini dilakukan Adalah upaya Untuk Memobilisasi Pilihan Supaya diantara Masyarakat ini Butuh Sembako yang murah Dan kemudian Ada Seperti Orang yang Begitu Baik Begitu ya Kemudian memberikan Sembako itu Saya katakan Rakyat ini butuh Sembako Tetapi kita harus Katakan Rakyat itu Butuh lapangan pekerjaan Rakyat itu Butuh Sembako yang murah Saya harap Ini pesan saya Ketika saya sampaikan Saya akan sampaikan Saya keliling Ribuan titik saya temu Ratusan ribu orang Saya temui mereka Apa persoalan kita Sembako mahal Itu terjadi Dimana-mana Ibu-ibu meneriakan itu Karena kegagalan Food estate Yang kita rasakan saat ini Mereka susah pupuk Padahal mereka butuh Pupuk Untuk apa Supaya nanti Panen kita berhasil Dan kemudian Lapangan kerja yang sulit Pengangguran dimana-mana Karena kita banyak proyek Padat Modalnya dibandingkan Proyek padat karyanya Sehingga apa yang saat ini terjadi Seakan-akan Bansos 490 triliun Lebih digelontorkan Menjelang Mau pencoblosan Apakah itu Bukan By design Apakah Salah Kalau orang Memandang bahwa itu By design Terus itu Kemudian Para akademisi Melihat bahwa Mereka kemudian Bergerak Apakah salah Mereka bergerak Untuk mengatakan Jangan ada Politisasi Bansos Jangan ada Politisasi hukum Dan jangan ada Politisasi Sebenarnya begini Saya setuju Nanti kita harus Mendizain Sistemnya Jadi Bung Masinton Kita dulu pernah Setiap ada masalah itu Kita lihat Ini ada sistem yang salah Lalu kita fikirkan Design daripada sistem baru Tadi saya sudah usulkan itu Karena kita semua ini Adalah korban Dari sistem yang ada Jadi misalnya Bansos Itu kan Penganggarannya kan Di Badan anggaran Alokasinya Karena apa Argumennya Diperdebatkan Lalu Disalurkan Di departemen Mana saja Waktu Dan sebagainya Itu kemudian Juga ditetapkan Misalnya Kalau ada El Nino Antisipasinya Begini Dan sebagainya Jadi kita Melupakan bagian Disistem Bahkan di partai Politik itu juga Jangan lupa Pelaku Bansos Ini bukan Cuman presiden Atau kabinet Ini anggota Anggota DPRD Saya juga dapat Laporan banyak nih Dari caleg-caleg Partai Gelora Yang memang Belum ada Yang pernah jadi Anggota Dewan Melawan Incumbent-incumbent Yang hari-hari ini Bagi pokir Istilahnya itu Ini sadis banget ini Jadi dia datang Ke rumah-rumah Ya kan Dia bagi duit Dia bagi Apa namanya Sembako Dia bagi alat Pertanian Dan sebagainya itu Dia keliling Ini juga sebenarnya Maling juga ini Sebenarnya gitu loh Ini Kelakuan ini sama Sebenarnya gitu Tapi karena kita ini Bagian daripada Satu sistem Begitu ya Yang mekanisme Anggaran Ditetapkan Melalui anggaran Kita perbaiki sistemnya Karena semua sudah jadi korban Waktu KPK dulu liar Semua jadi korban Presiden PKS dulu partai saya Jadi korban Kena tangkap Ini semua sudah jadi korban Karena itu Mari lihat gambar besarnya Jangan saling tuduh DPR yang akan datang Mulai dengan Investigasi pemilu yang baik Itu seperti apa Saya kira itu yang akan Lebih memperbaiki Saya ingin menjawab Apa yang ditanyakan oleh Hadeh mahasiswa tadi ya Sebenarnya Pernyataan guru besar ini Ditujukan kepada siapa Jelas itu ditujukan Kepada yang memiliki Kewenangan Menggerakkan aparat Tentu tidak mungkin Pemilu itu digerakkan Dengan sendirinya Karenanya ketika mereka Melakukan seruan Untuk tidak melakukan Politisasi atas aparat Dalam rangka Melakukan pengawalan Pemilu ini Tentu kepada yang Memiliki aparat Yang menguasai aparat Siapa ya Presiden Nah itulah kenapa Kemudian kita melihat Awal itu berasal dari Kampus Alma Maternya Presiden sendiri Yaitu Universitas Gajah Mada Sehingga kemudian Baru bergulir yang lainnya Kemudian yang kedua Politisasi Bansos ini Sebenarnya kan sudah terlihat Ketika kemudian Jumlah Anggut anggaran Bansos ini Naik sedemikian rupa Bahkan Melebihi Dua tahun masa Covid 20 triliun lebih besar Dibandingkan dengan Covid selama dua tahun Kemudian yang kedua Penyalurannya Itu juga begitu Kita lihat Berubah Dari Kementerian Sosial Yang selama ini Sejak Republik ada Selalu menjadi penyalur Bansos Berpindah ke Badan Pangan Nasional Karena Menteri Sosialnya itu Kadernya Bung Masinton ini Dari partainya Bung Masinton Jadi memang Kemudian kita lihat Ada Ikhtiar-ikhtiar yang secara Nyata terlihat Dan dilakukan dengan Tidak malu-malu Seperti putusan MK Kemarin itu Yang menabrak konstitusi Yang saya sudah duga Sejak waktu itu Ketika konstitusi Saja ditabrak Bagaimana dengan Aturan-aturan di bawahnya Pasti ditabrak Dan itulah yang terjadi Dan disuarakan oleh Para guru besar hari ini Tetapi sayangnya Yang diingatkan Justru malah bebal Dan kemudian Melakukan retorika Perlawanan Yang tidak relevan Karena mereka itu Kompas moral Dan kompas moral itu Harus selalu ada Selama Republik ini Masih bernama Indonesia Setuju Saya setuju dengan Fadli tadi Alarm demokrasi Sudah dipencet Ini suara nurani Dari kampus Jangan lecehkan Para guru besar itu Menganggap itu Desen elektoral Sampai hari ini Tidak ada satupun Yang menyanggah Bahwa demokrasi Perlu diselamatkan Tidak ada Akademisi mana Yang bilang bahwa Sekarang demokrasi Baik-baik saja Tidak ada Kalau ada Kampus yang bilang Demokrasi Baik-baik saja Menurut saya Siapa dia Orangnya Ada Ya siapa PKB dalam kabinet Yang mana PKB masih dalam kabinet Oke Saya jelaskan Kalau itu Kan baik-baik saja Artinya Enggak Ini apa yang Enggak ada hubungannya Bapak Fahri Sebab Begini Saya sampaikan ya Sekali lagi Jadi gini Saya kembali lagi Pada suara moral Hari ini Politisi Bahkan Presiden Dianggap gagal Untuk menjaga Moral demokrasi Sehingga suara moral Kemudian muncul Dari kampus Tolong hargai Dan jangan lecehkan Oke Itu saja Bagi kami itu Tidak boleh tidak Bahwa kami Menyuarakan Perubahan itu ya Tapi Sekali Sekali lagi Kami tidak Mengklaim Bahwa suara kampus Itu adalah suara Yang didesain oleh Suara perubahan Tapi itu yang didesain oleh Nurani kampus Dan orang-orang yang khawatir Dengan demokrasi Hari ini Dan perlu diselamatkan Hari ini kan transparansi itu Terjadi di seluruh bidang Dan tanpa kecuali Orang bisa setiap saat Menggunakan ini Untuk menjadi citizen Journalism Dan tidak ada Satupun dari Para guru besar itu Yang terdeteksi Atau terciduk Begitu ya Berkomunikasi Dengan siapapun Tim paslon yang ada Di pasangan calon Manapun Tetapi justru yang muncul Sore ini tadi Misalnya pengakuan Rektor Unika Sugiyah Pranata Yang diminta Oleh salah seorang Aparat penegak hukum Untuk melakukan Video Yang memuji-muji Pak Jokowi Itu yang muncul Artinya Ini kan Ada upaya Untuk memecah belah Para akademisi Justru membenturkan Satu sama lain Sandi kan memuji Pak Jokowi terus Menteri Anda Memuji Jokowi Bukan soal Memuji prestasi Pak Jokowi secara keseluruhan Tapi kompas moral Yang disampaikan oleh Para akademisi Menterinya Pak Jokowi Kan bagus Dari P3 Bagus Tapi yang saya sedang Ingin sampaikan Adalah para Kritik akademisi kita Tentang demokrasi Bukan soal prestasi sektoral Boleh saya juga bang Karena iklan dulu bang Kalau ini kita harus taruh Dan katanya sudah terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa mula'na Muhammad ibn abdillah Wa ala ahli washabi wa menta Bi'ahu huda ilai yaumil qiyamah Amafat Para pemirsa Catatan demokrasi Di mana Anda berada Wabila khusus Kepada para politikus kita Yang hadir pada malam hari ini Dan juga tidak ketinggalan Bapak moderator kita kemarin Bung khusus kita pada hari ini Pemandu acara Setelah kita mengikuti Acara perdebatan kita Malam hari ini Ternyata jauh lebih panas Daripada debat yang kemarin dipentas Tentunya debat yang malam hari ini Debat yang tidak ada aturan Apalagi kita berbicara Tentang aturan yang dikatakan Etika Bila mana terjadi Ada musim hujan Pas disitu ada banyak Terjadi adanya kebanjiran Banjir itu Jangan kita salahkan alam Karena tidak beresnya Penataan lingkungan Begitu pula Begitu ada pemilu Banjir kritik Dari kaum akademisi Jelas-jelas Disitu ada Adanya kebocoran Bocor nilai demokrasi Para akademisi Lebih dulu bersuara Berkritik Ketibang mahasiswa Turun ke jalan Tinggal bagaimana Perasaan orang-orang Yang punya etika Dan moral Saya terkesan Dan teringat Dengan apa yang disampaikan Oleh Hudori Bid Satu kaum satu bangsa Akan terliti Kelihatan Dan tanpa Mempertahankan Nilai kebangsanya Ketika etika itu Dipertahankan Negara demokrasi Indonesia Ketika sudah Mulai diacak-acak Karena kepentingan Kekuasaan Bukan saja Korbannya rakyat Tapi korban Tiga paslon Pun akan terjadi Kosong dua Jadi sandaran korban Yang seakan-akan Terus menjadi korban Ungkapan Dan pembuli Kosong satu Jelas mereka Adalah ada di pihak Luar sana Kosong tiga Orang yang tertinggal Ditinggalkan oleh Gerbong kereta Ini kita lihat Saudara-saudara Pelajaran buat kita Untuk itulah Pemilih besok Yang tinggal beberapa Hal lagi Pemilu Saya sampaikan Satu pesan Ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wabil khusus Kepada umat islam Ketika kita sudah dipentaskan Dengan calon-calon Pemimpin-pemimpin kita Allah sudah memberikan Kepada kita Tiga instrumen Yang pertama Allah berikan kita telinga Dari mana kita mendengar Dan bagaimana kita tahu Yang kedua Allah berikan kita mata Dan ketiga Allah berikan kita hati Kemana sudah ditunjukkan Calon-calon pemimpin kita Jangan jadi pemilik Yang panatis Tapi jadilah kita Pemilih yang Betul-betul berkualitas Lihat rekam Jejak mereka semua Jangan kita jadi Korban pengguna Yang mereka mencari Kekuasaan Lima tahun nasib kita Hanya kita berbandingkan Dengan bansos Dan sebungkus makanan Kita harus robah Wacana kita Indonesia harus lebih baik Dan Indonesia harus Lebih maju Damai kita pemilu Tergantung bagaimana KPU dan bawah selunya Jangan jadi bawah selu Macan ompong Di tengah gelanggang Jangan jadi KPU Cuma jadi panitia Yang cuma bohong-bohongan Awas Rusaknya pemilu kita Dua inilah yang akan Menjadi tilakulahmu Saya sampaikan kepada KPU dan Bermasul Jaga integritasmu Bangsa dan negaramu Besok lima tahun ke depan Tergantung engkau Aibah Waslu Dan KPU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno Bang Masim Tong Gus Romi Guja Zilu Terima kasih Terima kasih juga Kang Pimpin Bang Daniel Bang Fahri Dan juga Mas Oswin Jakarta Terima kasih banyak Atas partisipasinya Dan kita akhiri catatan demokrasi Malam hari ini Pemilisan saya Maria Segaf Dan saya Andrumi Merkuri Selamat malam Selamat istirahat Sampai jumpa Sampai jumpa Dipersembahkan oleh Didukung oleh